Intro Berjumpa kembali di channel youtube Dhani Loren Pada video kali ini saya akan bagikan ke teman-teman pemula Cara memblokir orang yang tersambung dengan wifi kita tanpa izin Kali ini wifi yang saya gunakan adalah wifi iConnet atau wifi PLN Teman-teman kadang-kadang kita lagi pas butuh internet Misalnya kita mengerjakan tugas sekolah atau mengerjakan tugas kantor dan lain sebagainya Pas itu pula wifi kita lelet teman-teman atau loading lama Misalnya begitu ya teman-teman Pas kita lihat perangkat yang tersambung dengan wifi kita Atau orang yang tersambung dengan wifi kita rupanya banyak sekali Dan sudah kita ganti sandinya Beberapa saat kemudian orang-orang tersebut tersambung lagi teman-teman Misalnya begitu Nah untuk mengatasi hal ini Teman-teman bisa blokir orang tersebut Setelah di blokir orang tersebut Walaupun dia tahu sandi wifi teman-teman Orang tersebut tidak akan bisa masuk atau menggunakan wifi dari teman-teman lagi Oke teman-teman berikut ini adalah tutorialnya Teman-teman sekarang saya contohkan dengan wifi saya ini Wifi saya ini adalah wifi echo net Dan perangkat saya ini sudah tersambung dengan wifi saya Sekarang saya buka browser Boleh mozilla firefox atau google chrome Tapi disini yang saya gunakan adalah google chrome ya teman-teman Sekarang langsung saja saya panggil ip defaultnya 192.168.18.1 Kemudian masukkan username nya epuser Kemudian passwordnya ini jika belum pernah diganti teman-teman Puser ep Atau jika sudah teman-teman ganti Tinggal disesuaikan saja passwordnya Nah sekarang untuk melihat perangkat yang Mau kita blokir Atau yang akan kita blokir Teman-teman cek dulu perangkat yang tersambung Di menu home page ini Teman-teman klik wifi device Ini adalah data-data perangkat yang tersambung dengan wifi Sekarang saya klik Nah disini ada 5 perangkat yang tersambung dengan wifi saya teman-teman Yang ini admin pc ini adalah laptop saya Kemudian pipo 1820 ini adalah hp saya Kemudian yang tiga ini sudah offline Karena ini adalah teman saya Dia sudah pulang Teman-teman Saya akan contohkan HP saya ini akan saya blokir Dari wifi saya Caranya teman-teman saling atau copy MAC addressnya ini Ini adalah MAC address dari hp saya Sebelumnya teman-teman Pastikan dulu MAC addressnya ini Benar-benar perangkat yang mau kita blokir Artinya jangan sampai yang terblokir nanti hp suami Atau hp anak atau hp orang tua dan lain sebagainya Untuk melihat MAC address laptop Teman-teman klik gambar wifi ini Kemudian klik open network and sharing center Kemudian klik change adapter setting Kemudian klik gambar wifi ini teman-teman Kemudian klik detail Nah ini adalah physical address ini adalah MAC address dari laptop saya Sekarang kita cek Nah ini dia teman-teman Adresnya laptop saya Untuk melihat MAC address di hp Teman-teman klik Gambar logo wifi ini Kemudian Pilih lanjutan Nah ini adalah MAC address dari hp saya Sekarang langsung saja teman-teman Saya copy MAC address dari hp saya ini Atau saya salin Nah sekarang kita pergi ke menu expand Kemudian klik security Kemudian klik wifi MAC filtering Kemudian aktifkan MAC filteringnya Caranya klik ini satu kali Maka dia akan cek list Nah itu artinya MAC filternya sudah aktif Untuk menambahkan orang yang di blacklist Teman-teman klik new disini Nah lalu kopikan MAC address yang disalin tadi Atau tempel MAC address yang tadi disini Sekarang saya Blokir ini dengan cara tekan apply Nah ini teman-teman Sudah ada di tabelnya MAC address yang di blacklist Nah ini MAC addressnya teman-teman Sekarang saya lihat di homepack Nah kemudian di wifi device Nah disini hp saya PIPO 1820 ini sudah offline Sekarang saya sambungkan lagi HP saya dengan wifi saya ini Saya lupakan dulu Oke Saya masukkan sandinya Sekarang saya sambungkan Nah teman-teman Sudah tidak bisa lagi hp saya Tersambung dengan wifi Saya ini Karena sudah saya blokir tadi Disini ada informasinya Permintaan wifi saya Telah ditolak Nah jadi bedanya dengan kita ganti sandinya Kalau orang tersebut Tahu lagi sandinya Dia masih bisa masuk ke wifi kita Tapi kalau orang tersebut sudah kita blokir Walaupun dia tau sandi wifi kita Dia tidak akan bisa masuk lagi ke wifi kita Nah teman-teman Untuk membuka Blokirnya Teman-teman Pergi lagi ke menu admin ini Kemudian klik security Kemudian klik Wifi MAC filtering Nah teman-teman Nah teman-teman Checklist ini Dengan cara Klik satu kali Checklist Kemudian delete Maka HP yang di blokir tadi Akan terlepas Sekarang HP tersebut Sudah bisa lagi Login di wifi ini Oke teman-teman Itulah cara Memblokir perangkat Yang tidak Kita inginkan Di wifi iconet Yang modemnya merek Huawei Seperti ini teman-teman Oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel youtube Dengan delete ini Agar channel ini dapat berkembang Dan tekan tombol loncengnya Untuk notifikasi video terbaru Dari channel youtube Dengan delete ini Jika ada pertanyaan Kreatif Saran Atau kritik yang sempat Membangun Silahkan Tulis di kolom komentar Sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton